Baik kita bacakan pertanyaan yang masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari hamba Allah di Cerebon Semoga bang Hak sehat selalu Dan juga kuru radioku Semoga istiqomah semuanya Amin Bang saya ingin bertanya Apakah yang namanya bakat itu Bisa berubah seiring berjalannya waktu Karena Saya tidak tahu apakah Saya salah melihat atau Bagaimana saat Usia tertentu saya melihat Bakat anak saya Tapi seiring Berkembangnya usia Bertambahnya usia Ternyata Saya seperti melihat ada perubahan bakat Itu bagaimana bang Apakah memang seperti itu Ada kemungkinan berubah atau seperti apa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Sebetulnya bukan berubah Tetapi Bakat itu banyak Kang Hakim Paling tidak ada Delapan bakat yang mungkin Delapan bakat yang mungkin Secara logical Itu bakat dia Menggunakan otak logiknya Dia pandai Mengutarakan Gagasan Ide itu adanya Di otak logik Atau kemudian ada Bakat yang dalam bentuk musikal Kemampuan telinganya Pendengarannya yang peka Atau Kemampuan visual Visual itu Secara Dia bisa Melihat dan Memberikan Gambaran Tentang apa yang dia lihatnya Dalam bentuk Imajinasi Nanti orang yang visual itu Gambarnya juga bisa Bagus gitu Karena yang dilihat Langsung nyimpen ke otak Tidak semua anak-anak Bisa begitu Yang dilihat Langsung nyimpen ke otak Gak bisa Sebagaimana tadi Orang yang kinestetik Dia melihat sesuatu Langsung disimpen Tidak hanya ke otak Tapi secor motoriknya Menyimpan dalam memori Atau yang tadi Linguistik Kemampuan berbicaranya Itu semuanya Sebetulnya ada Di dalam potensi kita Hanya dalam siring waktu Ini bunda Mungkin beliau Bunda ya Dalam siring waktu Ada awalnya Kecenderungannya Misalnya dia senang Menggambar Senang sekali ketika Dia menggambar Sebetulnya Menggambar itu Bagian dari seni visualnya Imajinasinya yang tinggi Masih dalam itu-itu juga Kemudian dia Senang dalam bentuk Natural Itu bagian dari visual juga Orang yang tidak Orang yang Kurang dalam Kecerdasan visualnya Itu cenderung Tidak suka kepada yang natural Tapi itu ada korelasi Sebetulnya Jadi korelasinya bergeser Bukan berubah Tapi bergeser Tiba-tiba kok dia senang Sama burung Senang sama binatang Senang sama tanaman Senang macam-macam Kemarin-kemarin Gabang Senangnya sama musik Sebetulnya Satu irama Di situ Dia bermuara Di Apa namanya Bermuara Di satu seni Bisa seni musik Bisa seni natural Bisa seni linguistik Itu kan masih Dalam bentuk seni Jadi bukan berubah Sebetulnya Tapi hanya Yang tadinya Itu hanya bergeser saja Tapi di lingkup Bakat yang sama Bisa jadi Ketika dulu Anak ibu Senangnya Nyanyi Tiba-tiba Kalau sekarang Enggak Malah suruh nyanyi Jadinya males Misalnya bang Tapi kemudian Dia senang Tukang ngoceh Ya sebenarnya Sama linguistik juga Kemampuan untuk Mengutarakannya Masih hal yang sama Hanya Kadang-kadang Kita yang tidak Faham Bahwa sebetulnya 8 bakat minimal Yang diberikan oleh Allah SWT Kepada kita Semuanya ada Cuman mana yang Dominan saja Kang Hakim Satu sisi Bisa bergeser Bukan berubah Tapi sebenarnya Hanya bergeser saja Dominannya di mana Makanya pada saat Ketika Anak-anak SMA Di Al-Bahjah ini Hendak melanjutkan Ke perguruan tinggi Atau ke kuliah Abang berikan Tes bakat Kepada mereka Sehingga disitu Ada kelihatan tuh Kecerdasannya Apakah dia natural Apakah dia logical Apakah dia musical Apakah dia linguistik Dan sebagainya Abang ketahui disitu Dan Abang sarankan Nanti lanjutannya Kalau mau kuliah Kuliahnya jurusan ini Cocok Bang Saya suka begini Suka begitu Jadi kan ada bakat Dan minatnya Terdorong sebagaimana Setelah hasil Tesnya dilakukan Jadi bukan Berubah Hanya bergeser Tapi masih di area Itu-itu juga Baik Abang Terima kasih atas Jawabannya sangat jelas Semoga bisa dipahami Dengan baik Oleh penanya Supaya tidak Salah dalam mengarahkan Anaknya Betul Betul Betul